Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya Jumpa lagi kita ya Alhamdulillah Alhamdulillah Hirubil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Tera Tuhan selain Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tiada duanya Duanya saja tidak ada Apalagi tiga Lalu bagaimana jadinya Kalau Tuhan itu dipaksakan tiga Ya umatnya jadi Mimonyong sahabat Oke pembahasan kita kali ini adalah tentang Mimonyong ya sahabat Ini orang namanya udah banyak kali di channel kita ini ya Mika Lera, Mikan, Tui, Mika Pundong, Mika Pindiang, Miceet Sampai pada Miceet juga namanya sahabat Mika Ritiang ya Sekarang Mimonyong pula namanya ya Anda tinggal pilih yang mana ya Dipilih-dipilih-dipilih Tiga Seribu Murah kali harga Miceet ini ya Astaghfirullahaladzim Oke sahabat semuanya Jadi ada video Ini video shortnya dia ya Video pendek si Mika Lera ini Ya dia seringkali menjawab pertanyaan-pertanyaan orang disitu Dan yang bertanya itu macam-macam Itulah terbelakang agamanya ya Ada umat Islam Ada umat Kristen Dan ada orang-orang beragama lain Dan bahkan Oten itu sendiri Mungkin ya yang bertanya kepada Oten juga Nah yang menjadi perhatian kita itu adalah Jawaban dari Mika Lera ini sahabat Setiap ada yang bertanya Coba Anda dengarkan jawabannya itu Misalnya seperti pertanyaan berikut Kalau kita mau mati dan masih sempat untuk berdoa di waktu ajalnya Doa apa yang diucapkannya untuk mengantarnya ke surga Hmm Apakah doa itu mantra? Oke Yohanes 11 ayat 25 Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup sekalipun ia sudah mati Artinya Orang yang meninggal di dalam Kristus Rohnya akan langsung masuk Firdaus Menunggu nanti kebangkitan kembali dalam tubuh kemuliaan di akhir jaman Kampret Jadi tidak usah takut Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Ia tetap memiliki kebahagiaan sejati Haleluya Peningpala Ini asal jawab ya sahabat Kalau bahasa lainnya asbun ya Asal bunyi Saya kan orang yang bertanya ini tulus bertanya ya Apa doa yang diucapkan ketika orang mau mati untuk mengantarkan dia ke surga? Ini yang bertanya sadar Yang menjawab yang gilap Ya yang nanya sadar Apa doa yang akan kita ucapkan ketika kita mau meninggal untuk mengantarkan kita ke surga? Saya ada menemukan sebuah tulisan Dari tulisan ini, ini tulisan orang Kristen ya Supaya ada pembanding gitu Yang menganggap mikantui ini selama ini pintar Coba anda baca tulisan ini Mintalah kepada Yesus agar ia selalu menyertai anda Dengan mengucapkan doa keselamatan Ada doa keselamatan Supaya umat-umat Kristen itu bisa masuk surga Penjelasannya begini Anda belum bisa masuk surga jika hanya mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah yang mati Untuk menembus dosa umat manusia Nah jelas kan Belum bisa masuk surga dengan hanya mengakui Yesus itu adalah Tuhan Berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan oleh Mikantui tadi Anda harus memutuskan menjadi pengikut Yesus Dan Nah ini ada dan-nya Ini yang sering dilupakan dan dihilangkan oleh para oten Kata-kata dan-nya itu ya Dan memohon pengampunan dosa kepada Allah Ada ayatnya dalam Injil Yohanes 3 nomor 3 Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Jadi anda tidak bisa masuk surga jika belum mengalami kelahiran kembali Jadi kelahiran kembali itu kapan? Ketika memohon doa keselamatan Memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan Nah lanjut Masih dalam artikel yang sama ya Ucapkan doa keselamatan jika anda siap berkomitmen menjadi pengikut Yesus seumur hidup Jadi tidak cukup dengan saya percaya Yesus lalu masuk surga Harus ada doa-doa artinya harus ada ibadah Nah inilah bedanya oten dengan Islam Coba umat Islam ditanya Apa ucapan terakhir umat Islam ketika dia mau meninggal supaya bisa masuk surga? Maka umat Islam dengan gampang menjawab Hadis Rasulullah SAW bersabda Tuntunlah orang yang meninggal di antara kamu dengan mengucapkan La ilaha illallah Sebab barang siapa yang akhir perkataannya Sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah Maka dia akan masuk surga Coba ya Orang yang bertanya ke Mikana tadi Nanya juga ke umat Islam Maka akan mendapatkan jawaban yang akan menyenangkan hati anda Tidak seperti jawaban Mikana Yang asal jawab Yang asal menguraikan Yang akibat dari urayannya itu orang jadi sesat Nah berikut contohnya Di dalam iman Kristen seperti apapun gerakan kita Di dalam menyembah Tuhan Yesus itu tidak apa-apa A few moments later Minambatiza Hesta Kwa jina la baba Na la mwana Na la ro Na la ro Astaga Sebenarnya saya itu sudah ketawa duluan ya Tau aja Tau aja gak apa-apa Yuk Ya bagaimana tanggapan anda terhadap video baptisan ini Terutama Mikana Kalera ya Kalau saya mengartikan dia ini emosi kali ya Emosi bukan karena dia sedang membaptis kawannya Tapi dia emosi terhadap ucapan si Mikana Kalera itu sahabat Jadi kalau anda artikan terjemahan kalimat yang dia sampaikan tadi itu Seperti ini Si Mikana Kalera asal bicara Tidak pikirkan kita-kita di Afrika Dan inilah akibat dari pengajaran Loh langsung direndam Gak gitu kan Gak percaya anda Ulang lagi videonya Itu artinya itu Si Mikana Kalera asal bicara Gak pikirkan kita yang ada di Afrika Dan inilah akibat ajaran Loh direndam langsung kan Langsung masuk surga Ya kata si Sepiuddin Birahim Kampret Ini baru satu sahabat Ada yang lebih lucu lagi ya Berikut videonya Di dalam iman Kristen Seperti apapun gerakan kita Di dalam menyembah Tuhan Yesus itu tidak apa-apa A few moments later Nah ini laki Nah Loh Kok hilang teman-teman Kampret Astaga Sebenarnya saya itu udah ketawa duluan ya Tawa aja gak apa-apa yuk Tuh kan Bahaya sahabat Sederhana memang Apa yang dilontarkan oleh mulut si Mikana Kalera itu Ya tapi orang-orang yang menerjemahkannya Apalagi umat-umat terjemahan pula kan Karena mereka gak paham bahasa asli kitabnya Yang mereka terjemahkan Macam-macam Ya satu lagi memang kalimat yang dikeluarkan oleh si Mikana itu Selain berbahaya juga multitafsir Sehingga penafsiran kawan-kawan yang ada di Afrika itu macam-macam Kan tadi katanya bebas ya Bebas mengekspresikan seperti apa Ketika dibaptis itu ya Maka inilah yang terjadi Ada yang dihempaskan langsung masuk surga ya kan Video pertama tadi Ini yang kedua hilang sahabat Kok bisa ya Kok bisa hilang Pertanyaan saya gini loh ya sahabat Baptis itu kan adalah suatu ritual yang amat sakral ya Bagi kawan-kawan yang Kristen silahkan Anda jelaskan di kolom komentar Baptisan itu kan sakral sekali Karena ini adalah proses yang menentukan Orang itu berpindah agama Dari agama yang satu ke Agama yang ini Lalu bagaimana tanggapan Anda Terutama kawan-kawan Kristen ya Terhadap apa yang dilakukan oleh oten-oten ini Sesuatu yang sakral itu berubah Seketika menjadi Kopla gitu ya Nah ini saya tidak bisa mengomentari lebih jauh ya Ini cukup kawan-kawan Kristen Kalau yang oten mau komentar silahkan juga Ya tapi harus sopan ya Sopan bertanggung jawab Gak boleh bebas seperti yang disampaikan oleh Mikana Kalera Karena nih channel Ada aturannya dalam berkomentar ya Nah atas dasar itu sahabat Si bom-bom dud Tahu ya si bom-bom dud Si pendeta-pendetaan itu Yang kata oten yang lain Dia bukan pendeta Tapi kata dia Dia ngakunya pendeta Sama kayak si Udin Sapi Udin Birahim Mama Lato tak berfungsi Ulung tak bisa berdiri Ditinggal istri Mama Rika ya Sama Mereka sendiri yang ngaku-ngaku pendeta Tapi gak ada yang Mengakui dia itu adalah seorang pendeta Ajaran oten itu adalah Bullshit gitu Berikut pernyataannya Percuma kita orang Kristen Teori Teori Bicara kasih-kasih Bullshit semua Benar gak? Betul-betul-betul Percuma kita orang Kristen Teori Teori Bicara kasih-kasih Bullshit semua Nah ini bukan kata saya ya Kata si bom-bom dud Jadi anda kalau mau Konfirmasi Konfirmasi sama si bom-bom dud Kenapa dalam ceramahnya Di channelnya itu Yang dilivekan Dan ditonton oleh ribuan orang Dia mengatakan bahwa Umat Kristen katanya Jelas kok dia mengatakan Umat Kristen Hanya teori saja Mengatakan Ajaran kasih-ajaran kasih Tapi semuanya bullshit Tapi faktanya bisa kita lihat juga Kok di lapangan ya Ya nyambung juga dengan apa yang disampaikan Bom-bom dud sebelumnya Bahwa umat Kristen itu suka ribut Tapi orang Kristen sekarang Cuma tahu Membanta Mulut membanta Ribut paling suka ribut Artinya kan Nggak ada ajaran kasih Ajaran kasih itu Hanya bullshit Teori saja Prakteknya nol Dan tidak hanya sampai disitu Sahabat semuanya Bom-bom dud melanjutkan Ya Mengumbar aib temannya Kita punya teman-teman Banyak di luar Tapi banyak teman-teman Yang dipakai oleh setan Atau hibis Penipu Pendusta Pembok Benar nggak Betul-betul Sejak dari masih kecil Kita udah jago berbohong Banyak orang-orang Kristen Pergi Minta maaf Pergi ke kuburan Tuh Orang tuanya Atau kakeknya Baru pergi bicara Oh Opa Oh Tete Oh kakekku Ini saya bagaimana Kedan saya ini Coba teke Tolong bantu saya Datang ke rumah Kau bicara Kau bicara sama setan Benar nggak Betul-betul Betul-betul Abis itu pergi Ke dukun-dukun Roh-roh peramal Meminta petunjuk Kepada orang-orang mati Banyak tau orang Kristen Begini tau Banyak tau Banyak nggak Jangan berbohong Banyak Orang Kristen-Kristen Yang Orang botol ini Woy Fans M.U Ngomong dong Senggol dong Gitu Tidak dekat Dan Tuhan Macam-macam Dia lakukan Pergi menyembah Menyembah Di hutan Di gunung Di gua-gua Ya Nah Itulah Begitu Orang-orang Orang-orang Kristen Yang tidak tau Baca firman tua Cuma tau Komentar Raku Kristen Marah pada Waktu kita Bicara Terkena dengan Firman Tuhan Dia marah Ah Saya tidak mau nonton Channelnya Pak Bobo Ini Banyak orang Kristen Nah sahabat Ini adalah Bukti kebenaran Firman Allah Di dalam Al-Quran Surah Al-Jasiyah Ayat 9 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Apabila dia mengetahui sesuatu tentang ayat-ayat kami Dia menjadikannya bahan Oloh-oloh Mereka lah yang akan menerima azab yang menghinakan Masih ingat sahabat Di zoomnya Bom-bom dud ini Ketika dulu ada yang bernama Cek Itu ya Cek S.A.W. itu adalah Benar-benar orang gila Padahal di ayat itu Jelas itu adalah Tuduhan orang kafir Ya Dan dibantah dalam surat yang lain Bahwa tuduhan itu tidak benar Allah jelaskan bahwa Temanmu Rasulullah S.A.W. itu bukanlah orang gila Tapi ya dasarnya mereka ini Ingin memperolok Al-Quran dan Islam Dan sampai hari ini Bahkan ada subscriber Atau oten-oten Yang menonton channelnya Si bom-bom dud itu Masih memakai ayat itu Untuk memperolok-olok Al-Quran dan Islam Sahabat Dan Masya Allah hari ini Allah tunjukkan Kebenaran Al-Quran ini Mereka lah Kata Allah Yang akan menerima azab yang menghinakan Kan mereka sendiri yang menghinakan dirinya Mereka sendiri yang menghinakan kawan-kawannya Mereka sendiri yang menghinakan agamanya Bahkan mereka sendiri yang menghinakan Tuhannya Sahabat Oke lah sahabat semuanya Itu saja yang dapat saya sampaikan Pada video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pernah aku nonton ada pendekat suka bohong ada juga yang omong kosong mengajak islam seenak buddh sampai buddh agar buddhnya bolong jari kau lebih pilih gaya diri-rili siapa tahu ya roh diri-rili tuli-rili gaya yuni-uni burung-burung bawang terbang tinggi pake layangan abang-bangtri emang rupawan karena itu banyak banget yang saya adang-adang di jalan raya berhentinya ilmu merah emang murtado banyak bohongnya ini parah nih hahaha terima kasih terima kasih